Kejagung temukan dua bukti kuat korupsi PT Timah, suami Sandra Dewi langsung ditahan di rutan Salemba. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan suami Sandra Dewi. Aktris Sandra Dewi Harvey Moy sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah TBK. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI pun tadi mengatakan penetapan tersangka itu. Dilakukan usai pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Harvey sebagai tersangka dalam kasus ini. Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Tata Niaga Timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa enam orang saksi, di mana salah satu dari enam orang saksi tersebut dan mendapatkan alat bukti, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT sebagai tersangka. Katakun tadi di Kejagung. Atas perbuatan tersebut, Harvey bakal ditahan di rutan Salemba di Kejari Jakarta selama 20 hari ke depan. Selanjutnya tersangka HLN dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Salemba Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Terhitung mulai tanggal 27 Maret 2024 hingga 15 April 2024 tambahnya. Atas perbuatannya, HM disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Joe, Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Joe, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Bedana Korupsi Joe, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!